Hai semuanya, balik lagi di film Cinematic Universe. Trailer dari film Spider-Man Far From Home telah mengungkapkan bahwa misterio di film ini adalah karakter yang berasal dari semesta alternatif. Meskipun Far From Home sebelumnya telah merilis teaser trailernya, tapi saat itu tidak ada hal mengejutkan dalam ceritanya. Bahkan bisa dibilang, antusiasme para penggemar biasa-biasa saja. Wajar karena kita lebih antusias menunggu film Avengers Endgame dibanding film solo Spider-Man ini. Namun sekarang kita sudah tahu, jika film Far From Home ternyata memiliki cerita besar yang akan merubah masa depan Marvel Cinematic Universe. Pada trailer ini, Mr. Beck alias Misterio diperkenalkan pada Peter Parker. Ia mengatakan, kita bisa menggunakan seseorang seperti Kaudi di duniaku. Lalu Nick Fury juga ikut menjawab, kekuatan jentikan jari tersebut sudah merobek lubang di dimensi kita. Kalimat tersebut pada dasarnya mengkonfirmasi jika MCU kini bergerak menuju konsep semesta alternatif atau yang biasa disebut sebagai sebutan, multiverse. Namun hal ini juga memberi banyak pertanyaan, khususnya bagi penggemar yang belum terlalu familiar dengan konsep multiverse. Untuk karena itu, mari kita bahas lebih mendalam tentang konsep multiverse di Marvel Cinematic Universe. Semesta multiverse adalah konsep di mana alam semesta memiliki beberapa versi, bahkan tak terhingga. Analogikan jika bumi dan alam semesta yang kita tinggali ini adalah satu universe. Maka dalam konsep multiverse, ada bumi dan alam semesta lainnya yang eksis, namun dalam dimensi yang berbeda. Di komik Marvel, setiap universe memiliki angka yang unik, seperti misalnya universe utama yang disebut, Art 616. Ada juga pula semesta alternatif lainnya, dari nomor 1 sampai selanjutnya. Sementara universe milik MCU adalah, Art 199999999. Dan juga Mr. Beck alias Mr. Yo berasal dari universe, Art 833. Dari apa yang dikatakan oleh Mr. Yo dan Nick Fury tersebut, universe tempat tinggal Mr. Yo berasal, telah ada sebelum event Avengers Endgame terjadi. Tetapi semua universe saling terisolasi hingga muncul sebuah celah yang membuat Mr. Yo terlempar ke universe yang kita kenal. Namun tepatnya, Peristiwa apa yang membuat hal itu terjadi? Sebenarnya ada 4 kali penggunaan Infinity Stone di film Avengers Infinity War dan Endgame. Yang pertama, Thanos berhasil memusnahkan setengah dari populasi alam semesta menjadi debu. Yang kedua, Setelah Thanos memusnahkan setengah populasi alam semesta menjadi debu, kemudian Thanos menghancurkan seluruh enam Infinity Stone tersebut, dikarenakan batu-batu tersebut sudah tidak berguna lagi olehnya. Yang ketiga, Profesor Huluk menggunakan Infinity Gaunlet buatan Tony Stark, untuk menghidupkan kembali semua orang yang menjadi debu. Dan yang terakhir, Tony Stark berhasil merebut semua Infinity Stone dari Thanos versi 2014, dan Tony pun berhasil melenyapkan Thanos bersama dengan semua pasukannya, mati menjadi debu. Dari seluruh peristiwa tersebut, besar kemungkinan jika portal antar-universe tercipta karena Thanos menghancurkan seluruh Infinity Stone-nya. Hal ini diambil dari ucapan The Ancient One di film Avengers Endgame, saat ia bertemu dengan Huluk di Battle of New York tahun 2012. Ia berkata, setiap realitas harus menyimpan Infinity Stone-nya sendiri. Jika tidak, maka keseimbangan akan hilang dan pelindung utama realitas tersebut akan hancur. Maka, saat Thanos menghancurkan seluruh Infinity Stone milik universe utama, maka keseimbangan universe ini telah goyah dan membuka portal antar-dimensi. Setelah penjelasan tentang mengenai konsep multiverse, pertanyaan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengapa MCU mengambil konsep cerita multiverse? Untuk jawaban ini sebenarnya sangatlah mudah. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, perlu diketahui jika Kevin Feige, selaku dari Presiden Marvel Studios sebelumnya, menyatakan bahwa fase pertama sampai fase ketiga dari Marvel Cinematic Universe, dimulai dari film Iron Man pertama sampai film Far From Home, adalah arc atau babak cerita yang disebut dengan sebutan, The Infinity Saga. Dari namanya saja sudah jelas jika arc tersebut menjadikan Infinity Stone sebagai benang merah dari setiap film yang kita saksikan. Meskipun Avengers Endgame lebih cocok untuk disebut sebagai akhir dari Infinity Saga, namun bagaimanapun juga fase ketiga MCU akan diakhiri oleh film Far From Home. Dari trailer terbarunya film Far From Home yang telah dirilis, akhirnya kita tahu status sebenarnya dari film ini. Film Far From Home akan menjadi film peralihan dari arc Infinity Saga, menuju arc baru yang tampaknya akan menonjolkan konsep multiverse. Di sini kita diperkenalkan bagaimana konsep multiverse versi MCU terjadi, yaitu efek samping dari arc Infinity Saga. Namun kembali ke pertanyaan sebelumnya, mengapa MCU mengambil konsep cerita multiverse? Jawabannya mungkin hanya satu kata, yaitu skala. Kesuksesan Avengers Endgame tentunya jadi bukti bahwa konsep Infinity Saga sangat disukai oleh para penggemar. Namun MCU tidak akan berhenti sampai di situ. Masih ada fase-fase lainnya yang kini tengah dipersiapkan oleh Marvel Studios. Hanya saja konsep apa yang memiliki skala lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih spektakuler dari Infinity Saga. Multiverse bisa menjadi solusi yang absolut. Fase-fase MCU selanjutnya akan berbau elemen kosmik, dan menyediakan cerita baru yang kompleks dan menarik. Tapi tidak hanya itu. Dengan hadirnya konsep multiverse, itu bisa menjadi jalan untuk menyatukan seluruh semesta Marvel. Tapi tidak hanya itu saja. Dengan hadirnya konsep multiverse, itu bisa menjadi jalan untuk menyatukan seluruh semesta Marvel. Dalam artian, multiverse bisa menjadi solusi yang tepat untuk memperkenalkan X-Men, Fantastic Four dan karakter Marvel Fox lainnya, untuk bisa bergabung dan masuk ke dalam Marvel Cinematic Universe di masa mendatang. Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah, kalau kalian punya pendapat lain tentang teori kemunculan semesta multiverse di MCU. Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube kita ini, untuk pembahasan film-film seru lainnya. Follow juga akun Instagram dan Facebook kita, untuk update-update terbaru lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Keep enjoying the universe. Terima kasih telah menonton!